selamat menikmati Buka komennya Agar channel ini bisa terus berkarya Dan berkembang Tanpa support dan dupan kalian Kita bukan nampakan dulu Ini umpak atau tempat untuk tiang Tiangnya segini besarnya Bisa dilihat Jaganya ini Jelekannya besar Ini bapan in larangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan BPJP Jawa Timur Setiap situs yang sudah ditetapkan Sebagai jakar budaya Pasti ada bapan in larangannya Seperti ini Ini bapan informasinya Jadi inilah bentuk fisik umpak-umpak yang ada disini Ya 17 umpak Ini ada perbedaan umpaknya Ini ada yang besar dan ada yang kecil Jadi ini yang besar ini Tidak mana bentuk kotak Tapi untuk segi delapan Jadi bentuk itu Segi delapan Bentuk umpak ini Kenapa sih umpak ini Ini merupakan Ini Dan ini Umpak ini kenapa Di lubang tengah Jadi Umpak ini di lubang tengah ini Merupakan untuk penyangka kayu Biar kayu ini dimasukkan Dan Tidak tergesek Itu Nah itulah fungsi Dari lubang-lubang yang Di atas umpak ini Jadi umpak ini Berjejer Oh ini untuk tiang gitu Pak? Iya Jadi untuk tiang penyangka kayu Bawah umpak ini Biar ini Terkokoh Dan Tidak bisa Ditiup angin semudah itu Itulah dibuat seperti ini Pada zaman keragam yang terpahit Ini dulu apa? Umpamanya Pak Ini kerajaan Atau Nah ini Tempat Jadi perkiraan ini Apa? Mungkin Dulu itu Pemungkiman Elit Elit Pada masa-masa Kerajaan Mereka baik Ini Merupakan Benda-benda Yang terbuat Dari batu Ini dari batu Iya Dari batu Tersegi Delapan Dibentuk juga ya telur Tapi ada juga Yang Ada delapan Itu dua Diga Ini yang besar 678 Ini ada 14 14 Yang besar Jadi ini Mungkin Jadi kita Bayangkan Sebesar apa Besarnya Yang Rumah yang Di atas ini Di atas ini Terus Lubang Lubangnya Sebesar ini Seperti Kalau Dibandingkan rumah sekarang Lubangnya Seperti rumah sekarang Nah itu Nah Persekian tahu Ini Ini lubang ini Biar Biar Tidak ada Gerakan Dari Yang Yang Disanggakan Kayu Yang Dibuat rumah Tadi Dia Tidak Mugesel Ini fungsi Fungsi Lubang-lubang Yang Telah ada Kesini Makanya Ini Masih Terjejerapi Dan Sekarang Ada Perseratan Tapi Ada juga Yang Lebih Kecil Dari Bangunan Ini Mungkin Yang Lebih Kecil Itu Tidak Nampak Di Tengah Atau Di Sebelahnya Atau Dikatakan Orang Sekarang Terah Terah Mungkin Juga Tidak Terlalu Besar Yang Besar Kokoh Yang Induk Induk Terumah Seperti Nah Inilah Kelihatan Kokohnya Dari Bangunan Dulu Jadi Bangunan Dulu Itu Ini Cara Pembuatannya Aja Tidak Hanya Asal Jadi Cari Benda Atau Material Yang Lebih Kokoh Dan Kuat Cara Pembangunannya Ini Aja Sungguh Sungguh Diberhitungkan Jangan Sampai Ada Yang Lebih Mudah Ini Mudah Propos Bahannya Aja Jadi Ini Bahannya Lebih Kokoh Dan Kuat Dipredikikan Berumur Berat Beratus Tahun Ini Berat Berat Tahun Sampai Sekarang Masih Ada Berapa Generasi Sampai Dengan Dulu Sampai Sekarang Jadi Bangunan Ini Pondas Ini Masih Berjadar Masih Rapi Dan Pokok Inilah Kehebatan Majapahit Pada Masa Itu Bangunan yang Bener-bener Kelas utama Untuk Jaman Majapahit Itu Tadi Itulah Majapahit Dulu Sangat Hebat Bangunannya Sangat Kokoh Majapahit Pasti Sesungguhnya Sangat Kuat Dan Kokoh Seperti Bangunannya Ini Termasuk Di Desa Sundar Norgoy Ini 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 Busuna Kedatal Ini Busuna Kedatal Jadi Area ini Area ini Luasnya 450 Meternya Luas Terima Terima Tidak 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 Masih